Halo kan, balik saya lagi di Desain Anto Kali ini kita sedang berada di showroomnya Karusari Laksana Dan di belakang kita sudah ada unit terbaru dari New Santica Nah, sebelumnya terima kasih atas izin untuk meliput unit terbarunya Mas Burhan, owner dari New Santica Dan kita diperbolehkan untuk mengintip 4 unit Yang akan dirilis oleh New Santica dari Karusari Laksana Setelah beberapa waktu yang cukup panjang tidak merilis unitnya dari Karusari Laksana ini Akhirnya New Santica dengan segala kemewahannya Akan rilis kembali dari gerbang Karusari Laksana teman-teman Ada 4 unit disini dengan sasis pabrikan dari Mercedes-Benz Dan ada 2 kelas Nanti kita bagi menjadi 2 konten di 2 kelas ini teman-teman Jadi ada kelas super eksekutif dengan seat 2-1 Dan ini seatnya tebel banget Terus ada kelas eksekutif 2-2 Nah, di belakang kita sudah ada 2 unit dengan warna hijau dan juga ungu Ini kehijauan apa? Teman-teman bisa lihat Warnanya ini warna-warna yang tidak warna basic Jadi warna-warna ini adalah warna-warna spesial Yang dihadirkan New Santica untuk pelanggan semua Oke, langsung saja kita lihat unitnya seperti apa Yang ini adalah seat dengan konfigurasi eksekutif 2-2 Ada 2 unit di sebelah sini dan sebelah situ Nanti yang seat 2-1 kita kontenkan terpisah Karena memang spesial edition Kemewahan yang dihadirkan New Santica Dengan bodi unit kasta tertinggi dari karuseri Aksana SR3 Panorama Hadi European Style Dan ini ultimate edition kasta tertinggi Yuk langsung saja subscribe, langsung subscribe Jakarmu, nggak masuk Pokoknya kita nonton New Santica yang keren ini Dan teman-teman wajib coba nih Separa Jakarta-nya nanti Yuk Nah ini dia teman-teman Dua unit yang menggunakan konfigurasi seat 2-2 Oleh New Santica Dihadirkan untuk masyarakat Jepara khususnya Dan juga Para pengguna transportasi umum Yang akan dan menuju Jepara Jakarta PP ini teman-teman Change Never End 2.0 Livery volume 2 dari New Santica Ini dihadirkan di unit Dari New Santica Dengan sasis Pabrikan dari Mercedes-Benz OH 1526 Yang sudah dilengkapi dengan air suspension Garapan dari karuseri Aksana Dan pastinya ini Sudah melalui kesepakatan Antar pihak Dan demi kenyamanan bersama Karena 1626 Yang manual juga nggak ada Maka 1526 ini alternatifnya adalah Di air sus teman-teman Oke langsung saja kita Review unitnya Dari depan dan juga interiornya Yuk SR3 Panorama Ultimate Edition Yang dihadirkan New Santica Ini Merupakan Kasta tertinggi Dari varian Bodi Karuseri Aksana teman-teman Jadi Bisa dipastikan Unit ini Spesial Mewah Dan juga Wah banget Karena memang ini Speknya Spek kasta tertinggi Dan ini teman-teman Mari kita lihat Ini dia Salah satu fitur Yang Dihadirkan New Santica Untuk Memanjakan Drivernya Ini adalah unit pertama kali Akap yang menggunakan Power Windows Teman-teman Jadi New Santica Menghadirkan unitnya Sekeren ini Untuk Memanjakan Para krunya Dan yang pastinya Tidak luput Juga untuk Memanjakan Para penumpangnya Nanti kita lihat Area dalamnya Seperti apa Karena memang Ini Bisa dikatakan Spek akap Yang Mewah Oke Keempat unitnya Ini menggunakan Power Windows Teman-teman Dan ini unit yang Berwarna ungu Dan ini yang hijau Nah Dari kedua unit ini Menggunakan Seat 22 Yang seat 21 Sabar dulu Ada di sebelah sana Teman-teman Nah ini Power Windowsnya Ini semuanya Menggunakan Di area Sopir saja Jadi di area Kanan Yang di area Kiri belum Di develop Jadi ini Di area kanan Di area driver Semuanya sudah Menggunakan Power Windows Teman-teman Nah Unit ini Menggunakan SR3 HD Dengan tipe kaca tegak Teman-teman bisa lihat Di sini Tipe kaca tegak Dan ini adalah Akap pertama Yang hadir Menggunakan kaca tegak Setelah kemarin Ada ATG Dan juga Unit Lainnya Ini adalah Akap pertama Menggunakan kaca tegak Power Windows Dan juga Ini pakai Mercedes-Benz OH1526 Yang langka Itu teman-teman Oke Seperti ini Untuk bagian kanan SR3 Panorama Dengan logo Ultimate Edition Nah Setelah sebelumnya Dari unit-unit lainnya Kalau menempatkan Logo Mercedes-Benz Ada di atas Roda kanan depan Maupun kiri Untuk New Santica ini Berbeda teman-teman Dia Memiliki Konsep tersendiri Yaitu Meletakkan Logo Mercedes-Benz Ada di belakang Mungkin untuk menunjukkan Mesinnya di belakang Itu Mercedes-Benz Nanti kita lihat Nah sebelum itu Di atas power window Teman-teman juga bisa melihat Di sini ada Sebuah selendang Ini ada selendang SR3 Panorama Atau SR3 Kaca single Dan ini ada Special Edition Juga permintaan Dari Sang owner New Santica Nah Ini ada nama-nama Dari unit ini Jadi ini ada Aramco Kemudian Di unitnya Sebelah Ada lagi Berbeda nama Teman-teman Kemudian Di unit ini Yang berwarna ungu Ada Alonso Nah ini Jadi nickname-nya Dia tidak dikaca Jadi nickname-nya Ada di area Selendang Atau Sepion Ini teman-teman Dan ini keren banget Ada di situ Sedikit Tapi manis Istimewa Mari kita lihat Ke area belakang Nah Ini menggunakan Sasis 1526 Dan berair suspension Mari kita coba Lihat bagasinya Ini adalah bagasi Dari New Santica Dan ini menggunakan Bordes aluminium Yang pastinya Tahan karat Dan juga Lebih rigid Oke Untuk bordes ini Harganya juga Tidak murah Jadi Dibandingkan Dengan menggunakan Vinyl Bordes ini Bisa dikatakan Dua kali lipatnya Harganya teman-teman Karena ini Tahan terhadap karat Dan juga Lebih Look-nya Lebih stylish Lebih dapet Oke kita langsung ke belakang Ini adalah Maintenance bagasi Untuk suspensi Di area roda belakang Ada satu dan dua Kemudian Ini adalah bagasi Aki Teman-teman Karena ini Akinya Menggunakan Eh akinya Karena AC-nya Menggunakan Aki single Akinya ikut ke mesin Jadi akinya Tidak double Akinya cuma ada Dua Dan ini 24 volt Teman-teman Nah Kemudian Di area kaca Ini sudah tersemat Eksekutif 22 Kemudian Di sini ada Hashtag Menuju New Santica Modern Teman-teman Nah Ini adalah Menuju New Santica Modern Yang pasti New Santica Modern Ini menghadirkan Beberapa Lini Atau Pendukung lainnya Dari unit ini Salah satunya Adalah Ini teman-teman Nah New Santica Menghadirkan Sebuah Aplikasi Untuk teman-teman Bisa Melakukan Tracking Ataupun Pemantauan Pemesanan Tiket Dan lain-lain Teman-teman Bisa download Aja di Google Play Atau di Playstore Ini di My New Santica Langsung download Saja teman-teman Karena ini Memang Salah satu Inovasi Yang dihadirkan New Santica Untuk pelanggan Sepianya Oke Nah seperti yang dikatakan Tadi teman-teman Ini logo Mercedes-Benz Ada disini Di area atas Enjin Flap Kemudian disini Teman-teman bisa lihat Livery-nya Ini livery ini Kedepannya Saya rasa Bakal booming banget Untuk Sasis Papikan dari Mercedes-Benz Yaitu ditambahkan Seperti ini Teman-teman Seperti logo Bintang-bintang ini Dan ini banyak banget Logo bintang-bintang ini Sepertinya akan booming Dan beberapa PO sudah pakai Dan ini New Santica Juga menggunakan ini Dengan Livery terbarunya Atau livery volume 2 ini Teman-teman Oke kemudian Kita ke area belakang Unit ini Speknya Spek yang Mewah Sekali lagi Dikatakan speknya Spek akap Yang mewah Nah ini ada Kenalport 2 Kanan dan kiri Kemudian Per pengaman Dan unit ini Ultimate Edition SR3 ECR66 Kemudian Di area Lampu Garuda Dan juga Kaca belakang Karena ultimate Itu ada Lampu yang running Di area kanan dan kiri Kaca belakang Teman-teman Jadi bisa dikatakan Ini akap Yang cukup Mewah banget Kalau dikatakan Mewah sekali Ada yang lebih mewah Tapi untuk kelas 2-2 eksekutif ini Sudah cukup mewah Banget Oke Mari kita lihat Area interior unit ini Nah untuk Akses penumpang Di area depan Maupun belakang Pintu depan full ya Jadi pintu belakang Dia di bawah kaca Seperti ini teman-teman Ini di bawah kaca aja Pintunya Tapi untuk Akses penumpang Biasanya untuk Unit akap itu Dibiasakan lewat depan Karena memang Aksesnya lebih mudah Untuk pemantauan Dan juga untuk Naik turunnya lebih mudah Yuk kita lihat Interiornya Untuk yang Eksekutif dua-dua ini Seperti apa Nah teman-teman Kita sudah berada Di interiornya Dari PT Santika Bangun Perkasa Ini teman-teman Saya takut salah sebut Tak lirik dulu ya PT Santika Bangun Perkasa Atau teman-teman Kalau melihat Unitnya lalu-lalang Namanya adalah New Santika Nah New Santika ini Menuju modern Dan bisa teman-teman Saksikan disini Untuk area interiornya Sudah terupdate Dari karus head laksana Ini adalah interior terbaru Paling update Dari karus head laksana Dengan sekat Yang sudah full Sekat atas ke bawah Ini sudah full Tanpa ada rangka lagi Terus ini area-area Dalam ini Permintaan-permintaan Khusus dari Sang owner Mas Burhan Dan ini Dia pakai Seperti Club mirror Teman-teman Ini tidak Tidak pakai Warna hitam lagi Jadi pakai warna-warna Yang looknya Stylis Jadi kalau dilihat Itu looknya Stylis Dan terkesan Mewah elegan Nah Unit ini Interiornya Walaupun menggunakan Sekat Nanti kita bisa Lihat dari dalam Ini tidak akan Mengganggu Pemandangan Teman-teman semua Ketika Menikmati Hot seat Yang ada di belakang Crow Oke Di area depan Ini kita Sudah Tidak sabar Untuk melihatkan Teman-teman semua Betapa looknya Stylis banget Untuk Unitnya New Santica Ini teman-teman Yuk Langsung kita Lihat-lihat Nah ini dia Teman-teman Untuk look area Dashboard Depan dari New Santica Nah Perpaduan Dan pemilihan Warna ini Saya sangat suka Banget teman-teman Apalagi ini adalah Ultimate Edition Dengan ada Goldnya disini Kemudian Ada Wooden Ala-ala Kekayuan seperti ini Dan dipadukan Dengan kain sintetis Berwarna coklat Ini teman-teman Ini keren Asli Parah Keren banget Ini keren banget Dipadukan dengan Cok warna Yang senada Dengan warna Dari dashboard Teman-teman Ini ada Dua coknek Ini adalah Akap Biasanya standar Pakai seperti ini Banyak yang sudah Permintaan Dua coknek Karena memang Untuk kru Di area depan Kan biasanya Ada tiga Dan ini Bisa untuk duduk Kru bertiga Satu nyetir Dua di kiri Teman-teman Nah Untuk look Sebagian depan lagi Di area ending Teman-teman bisa lihat Di sana Ada satu buah kaca Untuk melihat Penumpang di area belakang Kemudian ada jam Jam digital yang tertempel Di atasnya Jadi Sekalian lihat jam Sekalian lihat tanggal Dan juga lihat Penumpang Untuk pengecekan Jadi bisa satu Kali Menoleh Kemudian untuk Ultimate Edition HD Ini sama dengan XHD Teman-teman Jadi Di area Atas pintu Kanan Maupun kiri Ada ornament Seperti itu Dengan logo Laksana Dan itu Kalau dinyalakan Ada lampunya Legacy Untuk brand Body ini Tapi lebih terkenal SR3 SR2 Seperti itu Tapi ini brand Namanya Legacy Oke Ini yang ada Di area kiri Kemudian Di area sini Yang seperti Dikatakan tadi Untuk memanjakan Drivernya Ini ada Power Windows Teman-teman Power Windows Dari karuseri Laksana Ini untuk unit Akap pertama Yang pakai Power Windows Selain Yang XHD Dulu Ini kita Ngomong Yang HD Kalau XHD Dulu Kan ada Empat unit Dari PO Nah itu Yang XHD Teman-teman Kalau Ngomong Yang HD Ini yang Pertama Kali Untuk Yang pakai Power Windows Kelas Akap Oke Ini jok Bawaan Dari Mercedes Benz Dibungkus Lagi Dengan kain Senada Dengan warna Jok Yang ada Di belakangnya Dilengkapi Dengan Safety Belt Teman-teman Ada Apar Juga Di area Belakang Seat Drivernya Untuk Piranti Audio Ini Standar Karusel Laksana Dan juga Ditambahkan Beberapa Subwoofer Di area Depan Ini Di bawah Teman-teman Ada Subwoofer Untuk Entertain Crew Dan ada Dua Buah Specker Di area Kanan Dan Kiri Crew Nah ini Adalah Permintaan Permintaan Dari Mas Burhan Untuk Kenyamanan Crewnya Juga Ini Keren Banget Teman-teman Oke Ini Tadi Yang Dikatakan Look Nya Stylis Jadi Untuk area Kusen Pintu Maupun Area Area Depan Ini Dia Menggunakan Plat Dengan Seperti Ini Teman-teman Jadi Ini Kayak Stainless Dan Ini Dibending Atau Ditekuk Untuk Kusen Area Depan Jadi Ini Sangat Stylis Sekali Oke Kemudian Kita Coba Hot Seat Ini Seat Yang Ditawarkan Oleh New Santica Dengan Seat Garapan Dari Aldilah Dan Ini Menggunakan Sandaran Kaki Dan Juga Ada Sandaran Tangan Di Tengah Ini Yang Non Sandaran Tangan Di Tengah Jadi Ini Sandaran Tangan Dan Juga Kakinya Bisa Diatur Atau Di Adjust Menurut Kenyamanan Masing-masing Penumpang Nah Ini Sandaran Kaki Kanan Dan Kiri Dapat Satu-satu Semua Kemudian Sandaran Tangan Ada Di Area Gangway Saja Teman-teman Untuk Ini Biar Kalau ada Yang Lalu-lalang Dia Tidak Nabrak Di Area Kita Area Area Bahulah Atau Badan Kita Oke Disini Untuk Seatnya Walaupun Dua-dua Ini Tebel Banget Teman-teman Teman-teman Bisa Lihat Disini Wow Satu Jengkalku Lebih 25 Sentian Sepertinya Teman-teman Dan Ini Ada Emboss Di Area Kepala Kita Atau Di Leher Kita Untuk Seatnya Masing-masing Seat Nah Ini Seatnya Garapan Dari Aldila Teman-teman Dilengkapi Juga Dengan Seatbelt Yang Sudah Standar Dari Peraturan Yang Ada Sekarang Oke Di Area Kanan Dan Kiri Teman-teman Bisa Lihat Kacanya Lost Sekali Jadi Ini Untuk Kelas Panorama Memang Pandangannya Enak Banget Yuk Kita Coba Untuk Seatnya Nah Seperti Ini Seatnya Teman-teman Saya Lepas Dulu Sendal Saya Karena Takut Kotor Mengotori Seat Oke Seperti Ini Enak Banget Untuk Hot Seatnya Ini Longgar Banget Untuk Kelas Saya Di Tinggi 168 Dan Ini Area Depannya Seperti Yang Dikatakan Tadi Tidak Ada Yang Menghalangi Kecuali Kusen Pintu Sudah Pasti Tapi Untuk Area Depan Lost Nah Nah Ini Di Area TV Hanya Ada Dua Depan Kecil Saja Karena Memang Untuk TV Ini Saya Rasa Tidak Begitu Tidak Begitu Ini Ya Tidak Begitu Enak Dipandang Kalau Di Depan Gede Dengan Sekat Karena Memang Silau Ke Area Hot Seat Dan Pastinya Juga Mengganggu Kalau Mau Tidur Jadi Ini Cukup Lagu Lagu Nostalgia Lagu Perjalanan Yang Enak Seperti Ini Untuk Area Interior Nah Unit Ini Juga Dilengkapi Dengan USB Charger Untuk Handphone Jadi Selama Perjalanan Bakal Dimanjakan Dan Tidak Akan Kehabisan Battery Unit Ini Interior Ultimate Edition Soft Empuk Empuk Kepalanya Tidak Benjol Empuk Dan Unit Ini Dilengkapi Dengan TV Tengah Dua Emergency Exit Dan Juga Ada Toilet Di Belakang Seatnya Ada Berapa Mari Kita Berhitung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Teman Teman Tujuh Kali Empat Berapa Teman Teman Tujuh Tambah Tujuh Empat Belas Empat Belas Tampah Belas Dua Belas Berarti Ini Dua Puluh Lapan Seat Dengan Penyamanan Yang Astagfirullah Ternyata Longgar Banget Teman Teman Bisa Lihat 28 Seat Eksekutif Dua Dua Yang Longgar Banget Ini Enak Banget Yang Apalagi Yang 21 Seatnya Itu Seatnya Yang 21 Nanti Kita Lihat Konten Yang Satunya Seatnya Yang 21 Itu Teman Teman Kalau Kita Duduk Kayak Gini Kita Duduk Itu Seatnya Langsung Mengkerubuti Badan Kita Langsung Menyatu Dengan Badan Kita Itu Enak Banget Sumpah Oke Seperti Ini Dilengkapi Dengan Tutup Untuk Area Plafon SR3 Ini Dilengkapi Dengan Tutup Untuk Permintaan Dari New Santica Dan Ini Layaknya Di Cabin Cabin Sawat Oke Terus Kita ke Area Belakang Toilet Ini Ada Toilet Kiri Belakang Yang Bisa Teman Teman Nikmati Perjalanannya Mungkin Di 80 Kilometer Dengan 100 Kilometer Juga Bisa Langsung Saja Kencing Di Area Toilet Nah Sekali Lagi Diingatkan Buat Teman Teman Toilet Ini Khusus Hanya Untuk Kencing Jadi Jangan Sekali Buang Air Besar Ataupun Buang Yang Besar Lainnya Ke Area Toilet Karena Itu Tidak Diperbolehkan Kecuali Air Senimu Teman Teman Air Seni Pun Hanya Diperbolehkan Ketika Unit Ini Berjalan Yang Ada Di Tandon Air Itu Air Bersih Dan Air Kencing Akan Mengalir Bersamaan Oke Toilet Ini Full Lagi-lagi Kita Lihat Toilet Toilet Ini Dilengkapi Dengan Dua Van 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 kalau fan elektrik ini kalau dinyalakan nah, tapi jangan khawatir, unit ini sirkulasi udaranya untuk toiletnya sangat-sangat istimewa, karena dilengkapi dengan ini, hawa AC juga jadi AC ada ACnya, jadi di dalam ini dingin, walaupun dingin ya jangan nongkrong lama-lama di toilet, karena memang toiletnya ini nyaman banget, bersih dan juga ada kacanya buat ngaca oke, ini sekedar intermezzo dari toiletnya teman-teman, jangan lama-lama bahas toilet, oke di belakang ada ruang untuk kru istirahat, ada kandang macan kalau kita sebut, atau tempat tidur area sopir, ini dengan lebar yang kurang lebih 50 cm-an, jadi badan masih nyaman untuk tidur pintu belakang dengan swing dan ini bisa ada tutupnya teman-teman jadi nanti kalau ketika ditutup di sini, ini untuk ke area toilet tidak takut jatuh oke, ini dari Nyusantika, dengan segala kemewahannya karpet maci atau brown dari tarabus, dipadukan dengan deck dinding vinil yang ala-ala kekayuan juga dan juga sandaran tangannya coklat ini full luxury elegan teman-teman, stylish banget ini keren banget untuk Nyusantika dan semoga ini penumpangnya betah dan juga nyaman banget untuk menggunakan armada transportasi dari Nyusantika yang sudah menuju modern ini teman-teman wah, keren nah, gimana teman-teman, setelah kita keliling-keliling unitnya yang eksekutif dua-dua udah senyaman ini apalagi yang dua-satu teman-teman seperti apa untuk unitnya yang dua-satu mari kita lihat untuk konten berikutnya kita akan sajikan yang seat dua-satu kemewahannya, kenyamanannya bagaimana merasakan tempat duduk yang menyatu dengan tubuh kita atau badan kita ini Nyusantika, wis A1 oke, teman-teman itu dulu dari saya Didi Zainanto terima kasih sekali lagi untuk Nyusantika telah diizinkan untuk meliput unitnya keren banget wis subscribe, gak subscribe sekaramu, gak maksa yang penting sudah nonton video ini sampai akhir yang nonton video ini sampai akhir silahkan komentar terima kasih saya Didi Zainanto dadah selamat menikmati